Kenapa umumnya di negara miskin dan berkembang di seluruh dunia, rawan muncul kasus ekstremisme, radikalisme, dan terorisme? Salah satu sebab utamanya adalah karena di negara-negara itu, rawan terjadinya praktik KKN. KKN inilah yang pada akhirnya tumbuh suburkan ekstremisme, terorisme, dan radikalisme. KKN membuat perkembangan negara itu lambat. Ketimpangan di mana-mana, kemiskinan dan ketidakpuasan menjadi tak terhindarkan. Hingga pada titik tertentu, rakyatnya menjadi mudah dipengaruhi dan diprovokasi. Jadi, kalau pemerintah kita juga serius ingin memberantas ekstremisme, terorisme, dan radikalisme, maka seriuslah sejahterakan rakyat dan berantas praktik KKN sampai ke akar-akarnya. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai suka teriak-teriak anti-ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, tapi tetap memilih figur atau partai yang setengah-setengah dalam menyatakan perang terhadap KKN. Atau bahkan justru menjadi pihak yang melemahkan pemberantasan KKN itu sendiri. Setuju teman-teman?